Intro Dua kelompok tani Rumbio terima bantuan bibit padi Dua kelompok tani desa Rumbio Kecamatan Penyambungan Kabupaten Mandeling Natal terima bantuan bibit padi ceherang dari Dinas Pertanian Pasca Bancir beberapa waktu lalu yang merusak lahan pertanian masyarakat Demikian disampaikan Kepala Desa Rumbio Harul Anwar Hasibuan kepada Stat News usai menerima bantuan tersebut Senin 28 Januari 2019 Ketua Kelompok Tani Anggrek Nasarudin mengatakan mereka terbantu dengan adanya bantuan bibit dari pemerintah karena mereka bisa menggantikan bibit padi yang sudah hanya terbawa banjir Pasar Semimoderen di Natal tampung 220 pedagang Pasar Rakyat Semimoderen yang terletak di Desa Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandeling Natal yang bersumber dari APBN selesai dibangun Dikatakan Pasar Rakyat Semimoderen karena dikegiatan aktivitas di dalam pasar tersebut sudah dikaji mulai dari dapat lingkungan, listrik, dan keberhasilan Selain itu fasilitas seperti jalan, musola, serta air bersih Bangunan pasar saat ini masih aset pemerintah pusat yang rencananya akan diserah terimakan kepada pemerintah Mandeling Natal pada bulan Maret 2019 mendatang Pasar Semimoderen ini menampung 220 pedagang di kiosk dan losk Menyamar jadi pembeli, polisi berhasil mengamankan penjual narkoba di Mandeling Natal Menyamar menjadi pembeli, Satres Narkoba Polres Mandeling Natal berhasil meringkus satu orang penjual narkoba jenis ganja berinisial HR alias anca 37 tahun pada hari Selasa 29 Januari 2019 sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Desa Salembue, Kecamatan Panyabungan Penangkapan dilakukan setelah anggota Polres Mandeling Natal dari Satres Narkoba menyamar menjadi pembeli 316 rumah tak layak huni di Mandeling Natal tuntas sebanyak 316 unit rumah yang masuk dalam kategori tidak layak huni di Kabupaten Mandeling Natal selesai direnovasi dalam program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS tahun 2018 Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS Kabupaten Mandeling Natal sosialisasi dengan SKPD dan pimpinan perusahaan swasta Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS Kabupaten Mandeling Natal adakan sosialisasi BASNAS dengan SKPD Camat dan pimpinan perusahaan swasta yang ada di daerah itu pada Kamis 31 Januari 2019 dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandeling Natal di Aula Kantor Bupati Kabupaten Mandeling Natal Informasi berikutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandeling Natal sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Mandeling Natal melakukan sosialisasi pemilu tahun 2019 kepada pemilih pemula di Man 1 Penyabungan Kamis 31 Januari 2019 Pemilihan Umum Kabupaten Mandelyott